Oke teman-teman kita kembali ke pertanyaan selanjutnya ya Kak gimana caranya daftar kerja nyari kerja ya berarti artinya ya Daftar kerja ke kota yang baru padahal kota baru ini tuh relatif kecil dibandingin kota sebelumnya yang udah terbiasa di kota metropolitan garis miring megapolitan Oke jadi sebenarnya cara untuk nyari loker di kantor baru gitu ya Ya maksudnya di cari potensi tempat yang bekerja di kota yang kita baru tuh disana Tapi kotanya tuh maaf kotanya kecil mungkin loker aja jarang ada gitu ya Sebenarnya teknik ini ada di link inku mungkin kalau teman-teman udah pernah baca ya postingnya namanya tuh cari loker dari langit Jadi aku mau pakai cara yang beda nih biasanya yang pakai ini adalah sales Tapi disini teman-teman bisa nyoba Jadi kalau misalnya disini ada teman-teman yang pindah gitu ya ke suatu kota dan kotanya maaf kecil jarang ada loker Bahkan masih buta arah gitu ya cari arah utar aja bingung Nah caranya adalah cari loker dari langit Caranya gimana teman-teman tentuin dulu sekarang lagi di posisi dimana Misalkan nih teman-teman lagi di rumah gitu ya Oke terus selanjutnya teman-teman buka google maps Oke buka google maps ya gitu Kemudian setelah teman-teman cari google maps Ada dua cara Pertama main aja zoom in zoom out Jadi dari rumah gitu ya Teman-teman coba zoom in sampai ketinggian tertentu Kemudian peta diarahin ke atas ke bawah ke atas ke bawah Nanti teman-teman bakal nemu ada perusahaan Nama perusahaan tuh Kadang ketinggian tertentu kan suka ada PT apa gitu kan Nah teman-teman bisa mulai klik Nah biar efektif Kalau saranku adalah teman-teman sambil bawa catatan gitu ya Kemudian sambil catat nama PT nya dulu Catat nama PT nya yang bisa ditemuin gitu ya Zoom in zoom out zoom in zoom out Seperti itu boleh gitu Atau misalkan teman-teman di bagian search bar nya itu Ketik aja PT.spasi gitu Jadi dari rumah nanti kita bakal ketahuan tuh Dari radius-radius yang ada di sekitar kota Jadi teman-teman tuh ngeliat-ngeliat dari atas List yang banyak ditulis ya nama PT nya apa Setelah ketemu list ada satu data set gitu ya List perusahaan yang teman-teman temui lewat Google Maps Teman-teman langsung cari aja di search bar aja Yang teman-teman perlu cari cuma tiga Pertama coba cari website resminya Kalau memang website resminya tidak ada Atau kurang meyakinkan Kedua teman-teman langsung cari aja social media resminya Misalkan akun Instagram ada enggak gitu Akun link in nya ada enggak gitu Coba dibaca-baca dicari-cari Kalau memang masih belum meyakinkan juga Iseng saja cari nama PT nya di link in Cari bagian people Jadi orang yang bekerja di sana Atau punya histori kerja di sana Cara termudahnya tuh itu Ini adalah cara yang jarang digunakan ya Zoom in zoom out Biasanya kalau cara provisional yang teman-teman cari itu adalah Wah kalau di kota yang kecil yang kita enggak tahu Biasanya ya yaudah sih keliling-keliling aja gitu kan Sambil jogging Lihat tuh kalau ada info locker gitu kan Atau datangin kantor pos Biasanya di papan pengumumannya suka ada tuh ya Locker-locker gitu Atau misalnya kalau jogging ada di komplek pertekuan atau apa Kadang suka ditempel-tempel gitu Atau misalkan ada yang nanya gitu Misalkan cari bank terdekat Tanya sama security nya atau gimana Atau bahkan kita langsung lihat ada PT apa Kita langsung catat alamatnya langsung kirim gitu Ya itu cara yang konvensional dalam arti adalah Teman-teman harus keluar dulu gitu ya Nah ini teman-teman bisa coba Kalau memang ini belum pernah dicoba ya Jadi cukup duduk di rumah Main Google Maps Hanya untuk mendapatkan list nama PT Setelah itu dikonfirmasi ke Google Search Untuk mencari Satu website resmi perusahaan Atau Sosmet resmi perusahaan Atau orang-orang yang bekerja di sana Semoga bisa membantu ya Silahkan dicoba dulu Mencari locker dari langit Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya